Ciuman dan cumbuan hingga keluar cairan yang bukan mani tak batal puasa. Pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon jawaban dan penjelasannya tentang tulisan yang beredar di WA, WhatsApp. Bahwa saling ciuman dan saling bercumbu, antara suami dan istri di siang hari bulan Ramadan, tidak membatalkan puasa. Bahkan walaupun sampai keluar cairan madhi dan rutubatul farji. Apakah memang benar tulisan tersebut? Sekali lagi mohon jawaban dan penjelasannya. Jazakumullahu khairan kathira wa ahsanal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bismillahir walhamdulillah. Alladhi ja'alana min ahli sam'i wa ta'ah. Wa wafakana li tiba'i sunnati wa mulazamati al jama'ah. Wa zajarana an kulli ma'asuyat wa bid'ah. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Al-ma'abudu bin quwanin syari'ah. Wa asyadu anna muhammadan abdu wa rasuluh. Al-makhsus bi'adhamil syafa'ah. Allahumma salli wa sallim. Wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Fa inna khair al-khadithi kitabullah. Wa khair al-huda-huda Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Wa syarral umuri muhtathatuhah. Wa kulla muhtathatin bid'ah. Wa kulla bid'atin dolalah. Wa kulla dolalatin finnar. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat. Rahimahkumullah. Dalam kitab tipis yang bernama Matan Goya wa Taqrib. Dijelaskan bahwa yang membatalkan puasa itu ada sepuluh. Qala al-imam Abu Suja'in rahimahullah ta'ala fi majnil goyati wa taqribi. Telah berkata oleh Imam Abu Suja'in rahimahullah ta'ala di dalam kitab Matan Goya wa Taqrib. Waladhi yuftiru bihi so'imu asyaratu asyia'a. Waladhi bermulai yang yuftiru, membatalkan bihi dengannya aladhi aswa'imu oleh orang yang puasa. Asyaratu asyia'a yaitu sepuluh beberapa sesuatu. Yang pertama, ma wa sula'am dan ilal jaufi wal-raksi. Sesuatu yang sampai dengan keadaan sengaja. Ilal jaufi ke dalam rongga. Rongga perut, rongga di dalam perut. Maksudnya adalah usus atau lambung. War-raksi dan sampai ke dalam rongga kepala. Maksudnya adalah otak. Wal-huknatu fi'ahadis sabi'laini wal-huknatu dan suntikan. Fi'ahadis sabi'laini di dalam salah satu kedua jalan. Yaitu jalan kubul atau dubur. Kubul atau dubur. Wal-qai'u amdan dan muntah dalam keadaan sengaja. Wal-wat'u amdan fil-farji. Dan hubungan suami-istri dalam keadaan sengaja fil-farji di dalam farji. Baik injal maupun tidak injal ini. Baik keluar sperma maupun tidak keluar sperma. Kalau wat'i di-farji sengaja. Maka batal puasanya. Dan ada kaforot. Kalau ini. Ada kaforot yang sudah kita jelaskan. Wal-ingzalu anubasyaratin dan ingzal. Lain ini, keluar sperma. Anubasyaratin karena bersentuhan. Wal-haytu dan haid. Wal-nifasu dan nifas. Wal-jununu dan gila. Wal-ridhatu dan murtad. Kita akan menjelaskan tentang lafat wal-ingzalu anubasyaratin. Inzal keluar sperma anubasyaratin karena bersentuhan. Qala doktor Mustafa fil-tadzhibi. Qala telah berkata oleh doktor Mustafa di dalam kitab at-tadzhib. Artinya yaitu keluar sperma, keluar mani. Bisa babi lam-sin dengan sebab bersentuhan. Atau takbilin atau dengan sebab mencium. Ciuman. Dan semisal itu. Jadi kalau tidak sampai menurunkan air mani. Artinya menurunkan air mani keluar ya. Keluar sperma. Dengan sebab sentuhan atau dengan sebab ciuman. Walaupun sampai keluar madhi. Madhi itu adalah cairan yang keluar. Tadkala seorang laki-laki mengalami syahwat naik. Syahwatnya naik. Kemudian akan keluar di ujungnya. Itu warna putih. Putih kental. Itu namanya madhi. Atau maupun sampai keluar rutubatul farji. Rutubatul farji itu ya pelumas kemaluan wanita. Walaupun yang laki-laki keluar madhi. Yang perempuan sampai keluar rutubatul farji. Pulang pelumas kemaluannya itu. Maka tidak akan batal puasa. Dengan syarat tidak injal dua-duanya. Ya dua-duanya jangan sampai injal. Yaitu ciri-cirinya. Ya aku sudah tahu sendirilah. Injal itu seperti apa ciri-cirinya. Jadi jawaban kami tentang tulisan tersebut. Tulisan yang beredar itu benar. Tetapi harus berhati-hati. Ciumannya jangan pakai bibir. Dihawatirkan akan saling menelan air liur. Jadi tidak usah pakai ciuman bibir. Dan berjumpuhnya tidak saling membuka baju. Teteplah pakai baju. Jangan saling membuka. Baju khawatir nanti tidak tahan. Serta jangan sampai injal keluar mani. Jangan sampai itu. Kalau hanya ciuman berjumbu biasa. Walaupun yang laki-laki tadi. Ujung kemaluannya keluar air putih madhi. Dan sang perempuan sampai keluar rutubatul farji. Tapi dua-duanya tidak keluar sperma. Tidak keluar mani. Maka puasannya tidak batal. Tetap sah. Dasarnya adalah hadis suhih. Riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah. Telah direwetkan dari Sayyidah Aisyah. Beliau berkata. Adalah Rasulullah SAW. Yubashiruni yaitu mencumbu oleh Rasulullah. Ini kepadaku. Wahua dalam keadaan bermula beli Rasulullah SAW. Yaitu dalam keadaan puasa. Jadi Rasulullah dalam keadaan puasa. Tetap mencumbu Sayyidah Aisyah. Wa kana amlakakum li'irbahi. Dan ada oleh Rasulullah. Yaitu yang paling memiliki kalian. Li'irbihi untuk hajat kebutuhannya. Mampu menahan kelora syahwatnya. Akhraja. Akhraja telah melakukan hubara hadis al-Bukhari. Olima Bukhari. Nomor hadis. 1928. Wa muslimun dan olima muslim. Nomor hadis. 1106. Wa filafdin an Aisyah. Dan yaitu tetap di dalam suatu lafat. Dari Sayyidah Aisyah radiyallahu anha. Kanan Nabiya sallallahu alaihi wa sallam. Yukabbilu wa yubashiru. Ada oleh Nabiya sallallahu alaihi wa sallam. Yukabbilu yaitu mencium. Nah ini ada tambahan lafat. Mencium wa yubashiru dan mencumbu. Jadi Nabiya sallallahu alaihi wa sallam. Mencium dan mencumbu. Wa huwa so'imun. Dalam keadaan bermula beli. So'imun yaitu orang yang berpuasa. Wa kana amlakakum li'irbihi. Akhraja al-Bukhariyu. Akhraja telah melakukan hubara hadis al-Bukhari. Oleh Mbukhari nomor hadis 1927. Wa muslimun sama yaitu nomor hadis 1106. Inilah dasarnya. Jadi boleh saling ciuman. Saling cumbu mencumbu. Boleh walaupun sampai keluar madi. Maupun keluar rotu batul farji. Asal jangan sampai injal keluar sepirma.